Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat melantik 55 relawan demokrasi kami siang di Cimareme, Kabupaten Bandung Barat. Relawan demokrasi tersebut bertugas mencosialisasikan pemilihan legislatif dan presiden 2019 kepada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. KPU Kabupaten Bandung Barat telah menyeleksi 200 orang dan 55 diantaranya lolos seleksi. Tugas 55 relawan tersebut dibagi ke dalam 10 segmen, diantaranya pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih disabilitas, pemilih marginal, keluarga, warga net, keagamaan, dan komunitas. Relasi dapat bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilu 2019. Selain itu, para relasi diharapkan mampu menjangkau sudut-sudut terjauh dari simpul masyarakat dan menjadi perpanjangan tahan KPU dalam menyampaikan informasi seputar penyelenggaraan pemilu 2019. Relasi ini adalah yang kita disertakan tentang relawan demokrasi, adalah petugas atau tim yang memang kita rekrut untuk melaksanakan tugas untuk mencosialisasikan pemilu seretak 2019. Ada pun yang akan kita lantik hari ini adalah 55 orang, itu hasil seleksi dari 112 orang yang mendaftar. Kemudian kita lakukan tes administrasi dan juga tes wawancara. Dan terpilihlah kemudian kita tetapkan sejumlah 55 orang yang akan kita lantik hari ini dan nanti akan langsung disambut atau dilangsungkan pembimbingan teknis tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu yang ditugaskan kepada para relasi ini. Puluhan relawan secara prinsip bekerja sosial menjadi penyambung lidah KPU sesuai basis pemilih yang telah ditentukan agar kualitas pemilu semakin baik. Selain itu, partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara meningkat agar masyarakat semakin sadar akan hak pilihnya. Dengan begitu, diharapkan target jumlah partisipasi masyarakat mencapai 77,5 persen tercapai.